Orang sudah ketawa hari ini Jogin 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 Tapi kalo lu kayak pelari maraton Ini summer Ini summer bukan buta Eh bukan tuli Tuli ga pake kacamata hitung tolong Oh iya udah juga, jadi guys Itu tadi bukan ke mute Tapi emang kita ga dasar aja Jadi kenapa nih kita pake kacamata hitung? Udah panas Udah gerak bro Anjir Kita udah heatwave ga sih? Gak sih anjir ga heatwave tadi Pokoknya ini sepertinya kita Lagi mau global warming Jujur iya, karena udah berapa Tahun tuh heatwave Heatwave mulu, tapi sebenernya orang-orang disitu Lebih, karena mereka ga pernah Panas di Jakarta Jujur iya sih Gini, kalo yang mau tau Kanada sama Indonesia Menurut gue panasnya beda Karena Indonesia tuh humid Jadi kalo lu emang langsung keringetan Kalo disini tuh lu digosong gitu Dipakar gitu Kayak matahari bener-bener nyentor aja gitu Tapi kalo Indo tuh langsung keringetan Lepek 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 ga ada ojek Gancingnya iya sih dulu kayak gitu Tapi oke Kita ini mau bahas apa nih? Kita mau ngomongin life goals Life goals Karena teman kita satu ini si baju putih Baru graduate, baru dari kuliah Congratulations Terima kasih Jadi Veli baru lulus Terus dia officially jadi pengangguran Jadi mbe desa Bedes soalnya Bedes apa? Bachelor of Design Jelek lanjut Ini keren anjir Emang lu apa nanti? Gak tau Be Arts Barts Barts Simson Lebih keren banget sih Sekitan Kalo gua bedes Jelek kalo udah lah Eh keren banget Jadi setelah graduate begini Veli sadar hidup dia tidak achieve apapun Betul Dia madesu Makanya dia tetep nyari gua Mau depresi dulu nih Mau depresi dulu Goals gua apa? Ini mau ngomongin Oke makanya biar kita Sebenernya video ini Kita bukan tujuin buat kalian Kita mau liat kayak Beberapa tahun lagi Kita nonton lagi video ini Apakah kita achieve goal kita Sebiwat kalo misalnya ga nyampe Sebiwat sih Oh kita lepas Gue udah pasti nyampe Gue udah pasti nyampe bro Sorry bro Life is like this I like this Oke But I like that Oke lanjut Pertama mungkin Kita bahas dulu kriterianya kali ya Kriteria life goals Kalo gua personally Life goals gua tuh ada satu Misalnya fitness badan Kesehatan Karena ga ada gunanya yang lain Lu sukses lu kaya Oke Kalo lu ga sehat Gak sehat Oke Kesehatan tuh mahal bro Ya itu sebenernya bener sih Kayak gua ngerasa Kayak ga gini Mungkin kalo kayak nanti Kalo kita kan sekarang masih muda Kita masih muda sekarang Masih kuat Ngapain aja masih kuat Jadi banyak orang kalo misalnya Goal pasti mikirnya tuh Goal tentang Kayak karir Apa segala macem gitu-gitu loh Iya Tapi mereka sering lupa kalo misalnya Tentang kesehatan Padahal itu yang paling mahal Di dunia ini Jujur iya Ya karena Lu mesekaya apapun Kalo lu cuma di bedbag Cuma lu di kursi Cuma bisa disuntik Infus doang Lu ga bisa ngapa-ngapain Sedih aja Maksudnya lu ga cape-cape kerja Tapi at the same time Kasian juga Kayak apa namanya Gua tuh ngerasa orang-orang Kayak Gara-gara udah kebiasaan sehat nih Amin-amin Terus amit-amit Nanti sakit Terus nanti baru kayak ngerasa Kayak anjir Sebenernya kayak Sehat tuh Kayak sering disia-siain Bagi orang yang mau kayak gitu Emang iya? Karena begitu sakit Lu baru sadar Makanya ketika lu kehilangan Baru lu sadar Betapa pentingnya orang itu Di hidup lu Selamat datang di Adacita Maaf Maaf Apa tuh? Enggak, aku anjir Ada cita di Vancouver Pokoknya kayak gitu Gua sekarang baru join gym, bro Anjay, sumpah Gua beneran baru join gym Membership Jadi selama ini tuh gua Kayak dulu di rumah ya Home workout di Jakarta Tapi terlalu bosen Karena tidak bisa lihat Cewek-cewek cantik Yang ada di gym Enggak, dulu gua Home workout Gua gak ngerti sama sekali Jadi kan gua tuh gak pernah Ini baru pertama kali gua Doctor membership gym Oh Jadi gua dari dulu emang Tidak pernah kayak Oke, gua mau nge-gym Supaya bisa lihat Cewek-cewek Enggak, gua kebalik Gua ke gym supaya Cewek-cewek lihatin gua Kasih tau Kasih tau Oke 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 Pokoknya itu salah dulu gua Pokoknya track record Setelah confidence Kalo gua nonton dulu sebelumnya Jadi dari dulu Dari gua SMA gitu-gitu Gua udah selalu berpikir Kesehatan itu penting banget Oke oke Tapi itu jadi kayak Justification juga dulu gua Karena gua udah bilang kayak gini Dulu di compare sama temen gua Yang kayak kerjanya begadang 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 terus buat belajar Sampai bego Sampai bego Sampai bego Terus gua jadi sakit nanti Jadi sakit oke oke Fair no Iya kan Itu sebenernya pas SMA itu gua Justification Karena gua males belajar aja Tapi maksudnya Di otak itu gua udah mikir bahwa Kesehatan itu penting Kesehatan itu penting Jadi gua olahraga Terus begitu gua kesini Gua nge-gymnya di kampus Di kampus Jadi nge-gymnya di kampus Mulai udah tuh Lihat pemandangan-pemandangan Cui-ciwi hot Iya kan Pinter-pinter Terus abis itu Gua Gak ada kelas di kampus Ternyata kelas gua di kampus yang lain Gak ada gymnya Jadi akhirnya gua baru membership di gym Terus gua baru sadar sesuatu Gua sedih Kenapa? Karena di gym baru gua Ada area khusus cewek sendiri Jadi gua gak bisa liatin juga Tapi itu seksis banget anjir Seksis tuh apa? Oh maksudnya kayak Beda-bedain gitu Iya Tapi disini malah jadinya inklusif Oh jadi inklusif Iya karena maksudnya Maksudnya cewek-cewek tuh Emang ada beberapa yang problem Kayak diliatin sama cowok-cowok aneh Kalo cewek-cewek lain Diliatin gua kayak Hmm liatin lagi dong Gak bercanda Bercanda Ini orang kaya banget Tapi oke Oke Nah kalo kayak lu Lu Peduli kesehatan gak sebenarnya? Gua peduli Tapi kadang-kadang tuh Gua tipikal orang yang kayak Gua tuh terlalu mut-mutan Kalo olahraga Karena gua belum bisa Ketemu olahraga Yang kayak Gua enjoy banget Iya karena gym gua Jujur gua kayak Oke-oke aja Kalo misalnya emang harus Ngerti gak? Oke Gua tuh ada masa-masanya Misalnya kayak Gua ada masa-masanya dimana gua lari tiap hari Wanjir Dari kenyataan? Enggak Dua-duanya sih Dari kenyataan sama lari Lari? Terus? Terus habis itu Ada juga gua Kayak Tahun lalu gua lebih suka kayak Apa sih? Hiking Oh aktiviti sport luar lah ya Pokoknya kayak Gua harus ketemu Menurut gua nih pribadi Gua bukan tipikal orang yang kayak Oke gua harus sehat Tapi dengan cara nge-gym Kayak Gua tuh tipikal orang yang kayak Gua harus sehat Tapi gua juga harus sehat Kayak Gua setuju sih Banyak cara buat nge-gym sehat Gym bukan salah satunya Walaupun kayak Gym adalah yang paling kayak Menurut gua Paling kayak Affordable Dan juga paling gampang dicari Emang? Tapi itu paling beneficial Orang ada yang bilang kayak gini Ini scientific geek dulu lah ya Orang ada yang bilang Kalau lu dari muda Lu weightlifting terus Yang beneran angkat beban di gym Saat di 70 Lu tidak punya problem apapun Tapi kalau lu kayak Pelari maraton Lu pelari kayak night sepeda Di 70 Badan lu reiki banget Mengu jalan aja susah Soalnya kaki lu segala Iya Karena lu ke force-nya terlalu parah Meanwhile di gym Kalau lu gak sampai Profesional bodybuilding Yang parah banget gitu Lu bakal jadi bakal sehat Seumur hidup lu Jadi kayak Gua sadarilah Hidup gua disini gak gitu sehat Gue kayak Makan gua gak jelas Banyak lah Banyak aspek lainnya Yang bikin gua Badan gua gak sehat Jadi gua cari satu Yang bikin gua sehat Biar untung lah Biar adil Biar Mbp Gua juga kayak ngerasa kayak Sehat penting Tapi gua Kalo makan gua Radah gak jaga sih Gua makan yang penting Gua mau makan apa Gua makan Gua beneran ngertiin Yang bodi Buat beneran nge-gym gitu kan Salah satu cara paling gampangnya Itu buat jaga makanan Itu gak bisa sih Makan gada ayam gini gini Gua bilang ke semua temen gua yang di gym Sampai gua mati Gua gak bakal makan Makan gua Makan gua jaga Kecuali gua sakit Ampe gua mati Gua gak bakal Secure test makan gua Buat bodybuilding Bagus banget Gua gak bakal Karena gua Gua gak mau Gua gak enjoy begituan Bener sih Gua gak salah Makanya kita harus yang enjoy enjoy aja Iya maksudnya Apa yang lu lakuin Suka Baru lu akhirnya bisa lakuin dengan long term Karena ini bukan cuma kayak mood-mood-mood-mood untuk menjaga kesehatan Iya tapi kayak Iya bener-bener Makanya gua tuh kayak Gua sampe sekarang Belum ada kayak Satu aktivitas yang gua bisa lakuin seterusnya Karena Kalo misalnya hiking cuma bisa summer Iya Nanti winter gua cuma bisa snowboard gitu Tapi Lu ada gak sebenernya goals lu? Lu mau gak sebenernya kayak Aduh Gua mau Badan gua kugdein Atau badan gua kurusin Gak ada Atau gua mau Lebih senang Gua agak udah nyerah sama badan gua Karena gua pengen Jangan nyerahin Gak Gua yang penting Sebenernya gua gak ada yang kayak Gua harus kurus Gua harus ini Gua harus ini Enggak Gak ada Tapi gua lebih kayak Yang penting gua gerak aja sih Oke Gua lebih kayak Kepuasan setelah Inilah kayak Abis lu lakuin anjing Gua jago juga ya Tapi balik lagi ke life goals Gua tuh ngerasa Kenapa gua ke gym Orang bilang Karena gym itu Resume yang lu gak bisa dibantuin oleh siapapun Oh bener-bener gak salah sih Resume Eh gua kepo banget kalo PT ya anjing Tapi maksudnya PT Setelah lu bayar mahal pake PT Kalo lu gak mau kerjain Lu gak bakal bisa badan lu bagus Saat orang lain yang Lu misal deal bisnis Atau apa Orang bisa lihat Oh badan lu jatuh Ini enci gua prorogara PT Kelorogara jadi PTSD anjing Anjing oblo Trauma beauty Trauma Trauma Itu tadi Lu kalo misalnya badan lu bagus Lu tau lu ke gym Lu niat berarti orangnya Iya bener-bener Dan itu lu gak bisa dapet Ada dedikasi dan juga komitmennya yang tidak di Itu bukan warisan Harta lu bisa kayak Oh bapak emak lu kasih lu di luar satu M Harta yang paling berharga Berharga adalah badan kamu Gak salah Iya kan itu Makanya gua jadi kayak Oh oke gua mau ngelati disiplin juga Gua mau ngelati gua kerja keras Bener Supaya dapet apa yang gua mau Gak salah Oke selain Badan Lu apa nih Gua Mungkin study sama karir gua mirip-mirip lah Maksudnya Karena kan endingnya dari study Itu untuk karir Jadi kita langsung mungkin sentuh karir aja Oke lu apa karir Gua karir Kau gua gak ada studi-studi lagi nih Eh, set 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 Graduate bro Graduate Graduate Namanya udah tambahan lagi Udah bedes Panggil gua bedes Nih, kalo gua karir Gua jujur kalo long term karir gua Gua mau ngelakuin sesuatu Gua gak peduli gua suka atau enggak Yang penting generate money, tapi gue gak perlu kerja office Gue ngerti, lo gak mau 9 to 5? Gue mau waktu gue flexible Either gue dari Senin sampe Rabu, gue kerja Orang bisnisnya kerja 8-9 jam Gue mau setiap hari kerja 12 jam Tapi cuma Rabu, eh Senin selesai Rabu Gue lebih baik begitu Karena kalo lo ngatur-ngatur bisnis, waktu lo lebih banyak Waktu lo lebih capek sebenernya kerja dari kerja lain berpot Tapi lebih banyak yang flexible Gue lebih mau kayak gitu Gue mau nanti kalo ibarat gue punya anak Gue gak lepas waktu spend sama anak gue Karena gue harus kerja gitu Nah itu long term banget Soalnya kalo short term, ya gue menyari-nyari co-op Gue mungkin kerja dulu ya corporate kayak tadi 9 to 5 Dalam berapa waktu Co-op tuh kayak internship gitu Ya kayak magang Magang kayak internship, gue mau nyari begitu Gue kerja mungkin beberapa 1-2 tahun, 3 tahun Kalau gak ada yang tau buat gue ngumpulin duit buat bikin bisnisnya, gue juga dong ya Gak salah sih Kalo lo, apalagi lo nih, lo lebih ke arah lagi nih, lo udah bukan student lagi Jujur banget nih ya, gue gak tau ini cuma gue doang atau kayak orang lain juga Gue pas jadi student, gue tuh banyak banget yang kayak hal-hal yang kayak gue mau gitu Seperti, seperti, seperti apa? Tapi pas, banyak banget Gue kayak, gue mau kerja di sini, gue mau kerja di... Aduh, company-company India Nih, gue tuh company India, gue tuh Google Jadi kayak, gue mau kerja di Google, gue mau kerja ini, gue mau kerja ini Terus cara nyampe kesananya tuh kayak gimana Tapi abis gue graduate Gue sumpah, hari di gue graduate, gue langsung kayak, fuck now Siapapun yang mau nerima gue, gue api Jujur, setelahnya gue, gue gini Karena satu-satunya yang ada di pikiran gue, gue harus dapet PR Oke Gimanapun caranya, mau gue harus tunda Google, mau gue harus ngapain Gue mau ambil PR gitu, gue tetap harus dapet PR gitu Oke Jadi basically kayak, jadi tuh kayak makan tayi lah Mau apapun yang dikasih ke gue, yang penting gue dapet PR, gue oke gitu Ngerti gak? Kerja gak enak, kerja gak apa Tapi kalo misalnya PR menjamin, gue gak apa gitu Gak apa gitu, Mak Yaudah, menderita satu-dua tahun ya Iya, itu mental dan sangat bagus menurut gue Karena orang yang bilang, saat lu muda, lu idealis Tapi begitu lu makin tua, lu realistis Karena begitu lu idealis, lu karena lu gak ngerti terlalu banyak tentang dunia Bener-bener banget Begitu lu sadar, nyetot, gue bukan siapa-siapa Iya Kecuali gue lah Kecuali gue, gue terpulau amari, gue madi Gimana sih, ini orang tayi, oh Tapi ya, gue ngerasa Gara-gara gue abis graduate Jadi wasn't sih hidup gue Jadi gue kayak, gue jadi kayak banyak yang pengen gue lakukan Misalnya kayak, lebih pengen fokusin ke just joking meeting Pengen coba fokus buat kayak gak muka apa gitu Karena gue ngerasa kayak, ya lagi kayak, dulu tuh sebagai student lu tuh gak ada waktu gitu, ngerti gak sih? Jujur iya, karena orang bilang Kayak justru waktu dimana abis lu graduate dan sebelum lu punya keluarga, kayak nikah Iya kayak Itu waktu yang dimana menurut gue lu perlu ekspor gitu loh, ngerti gak sih? Justru itu ada orang bilang, itu kira-kira umur 20an lah ya, kita bilangnya umur 20 Orang ada gila kayak, umur 20, itu umur lu jatuh bangun Jadi jangan males lu di umur 20 Lu waktu lu buat coba sesuatu, bikin bisnis, bikin bisnis, hancur, bikin lagi, cari kerjaan apa yang cocok, cobain lagi, trial and error Trial and error, kalo jatuh bangun tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Wake up and sleep Eat, sleep, repeat Enggak, kalo kita work, eat, repeat, kita gak sleep bro, kita mau orang-orang lemah Kita disuruhnya AI generator Tuduh AI gak kayak kita tau loh Kita sebenernya ini AI, kayaknya yang ngomong ini kita sebenernya udah pake AI, udah gak ada, namanya nama Rio Kita bisa jadi kayak Donald Trump gitu Eh anjing, bawa terus semua orang Eh sorry, sorry, sorry Itu, nih Tapi, eh, lu ada plan buat kaya banget kan? Oke Into a millionaire at a billionaire level Karena ada banyak orang, kayak duit itu sumber daya kan? Maksudnya kayak source of power Sumber daya Iya, sumber daya something Gak happiness doang Tapi maksudnya dengan duit itu, lu juga nambah problem-problem baru dan stress baru Iya bener, nih gue punya prinsip Tapi gue gak tau, ini gue masih kayak blur juga, tapi pemikiran gue sampe sekarang, gue mau kaya Tapi gue gak mau kaya banget Oke, oke, make sense, make sense Ada aja ya begitu? Kayak, gue kayak bukan karena gue gak pengen, tapi gue tidak mau menimbulkan politik-politik yang ada di dunia ini ke dalam keluarga gue Ngerti gak maksud gue? Ngerti banget Ngerti banget Oke, gue mau ada yang diturunin ke keluarga gue, kayak ke anak-anak gue atau siapa gue Maksudnya anak-anak lu gak hidup susah lah Iya, tapi gak tujuh keturunan lah, itu terlalu... Iya, iya, ngerti-ngerti Karena itu ada temen gue, dia jujur, dia malah dari keluarga kaya tujuh turunan Hmm... Tapi dia aja sendiri, dia gak mau kaya Sombah? Dia aja bilang Apa yang kita punya, kadang-kadang tuh... Iya, dia malah Karena dia, dia dari kecil udah nerima harta Oh... Dia gak butuh itu harta lagi Lu, makanya itu orang ada bilang Lu lahir tadi, itu hal paling jelek yang bisa lu lakuin Sombah? Paling suai, karena dari awal, kalau ibarat Udah enak lah, udah enak Raja-raja Arab Sabi Kita lu dikasih Ferrari Happy-nya gak ada yang ketolongan dong Oh... Dia Ferrari Yaudah cuma setiap hari lain Udah gak ada spesial sesuatu Udah juga ya Makanya... The little things that make you happy Itu tuh yang kaya... Iya, makanya orang ada bilang kan Money doesn't buy you happiness Ya, mungkin karena begitu Mungkin iya Mungkin iya Mungkin iya, dan gue gak masalah juga dengan cewek-cewek Yang gold digger, pintar rumahnya gak? Gue support lu Beneran, gue kayak Gue pengen jadi trophy wife sebenernya Tapi gak bisa Ah, udah lu kerja ya lah Mau gue Enggak, tapi oke Tapi kalo soal carrier ya Oke lah Lu masih mau sampe punya bisnis gitu-gitu Bisnis punya, tapi jangan yang sampe kayak Sampe lu mau mati, sampe lu harus kerja kayak Elon Musk gitu Iya, enggak banget Lu gak mau lu Karena gue yakin banyak banget orang yang mau ngebunuh Elon Musk dan keluarganya Oh, oke Itu make sense banget Make sense banget Kalo gue, justru malah kebaliknya gue mau coba kaya banget Gue mau coba kaya banget Karena gue mau gitu, at least Gue cita-cita gue dari dulu dari SMA Gue mau sampe gue ada di buku sejarah Anjing, kasih tau gue Gue mau sampe gue mati, orang-orang masih tau dan nyebut nama gue Kalo kaya gitu lu jadi pelukis aja Biasanya pelukis selalu udah mati Baru gak terkenal Kamu gak bisa ngerukis Bapak gue jago ngerukis Gue bikin burung pake M M kasih setrik Gak bisa gue Jadi gue gak tau, bakat gue gak disitu Oke 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 Eh gendeng camera Fair enough Ya begitu menurut gue art itu bukan sesuatu yang bisa dipelajarin Harus ada talent sendiri Enggak, art itu tuh sebenernya datengnya dari hati Dengar dari orang-orang gede sih Gak lupa gue ngomong art video Tapi oke Tapi lu berarti gak mau yang kayak tadi ya Gak mau sampe kaya banget Tapi lu mau hidup berkecukupan aja lah ya Gak hidup berkecukupan lah Maksudnya kayak Ya bisa hidup fleksibel juga lah Oke berarti Kayak kaya tapi Kayak 2 step down dari 7 keturunan Oke paling gampang kayak gini deh Lu mau mobil lu apa? Hah? Lu mau mobil lu apa? Aduh lu jangan nanya mobil Oh lu ngangati mobil? Enggak Gue pengen mobil gua nih ya Fun fact Gue pengen banget mobil gua segede Pajero Oke maksudnya Kalo kayak tipe-tipe Pajero gitu Masa jujur Itu mobil Bukan yang supercar yang kayak Yang paling mahal banget gitu Kayak gue gak beli mobil soalnya anjing Iya kan Maksudnya kan Kayak berarti that's enough Oke segitu nih ya Hidup lu Iya kan Mungkin lebih tinggi di rumah Lebih tinggi di kehidupan lain Maksudnya mobil Pajero Tau lu Gue mau mobil sampe Yang Ya karena lu cowok Lu kan ngerti Mobil-mobil gitu loh Oke Tas lu lu maunya apa? Nah gue tuh orangnya gak Lu maunya apa? Apa sih? Gue tau juga gak tau tas Salah-salahnya Nih Yang lu tau apa dah? Jadi gue kayaknya tuh tipikal orang kayaknya nih ya Gue antara punya problem Atau karena gue sebenernya tuh pengen Gue tuh orangnya tipikal yang kayak Yang penting gue achieve apa yang gue mau achieve Ngerti gak sih? Apa yang lu mau achieve? Kayak Oke kita ngomongin lagi langsung aja Apa yang lu mau achieve? Kayak apa sih namanya? Kayak kepuasan pribadi gitu loh Oke Oke Nah ya oke Kita baru masuk kepuasan pribadi Kita ingin dulu ya Karena ada orang bilang gini Saat nanti lu udah kaya banget Hidup lu udah gak berwarna Jadi lu harus cari purpose di hidup lu buat ngapain Hmm Nah justru Gue sekarang emang gue udah kepuasan pribadi Udah bukan duit Kepuasan pribadi sampe yang? Misalnya nih Gue tuh pengen punya bisnis sendiri Oke Gue pengen punya label sendiri Oke Misalnya gitu ya 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 Jadi gue gak urusan kayak Gue mau sekaya apa dan segala macem Tapi gue tau Gue pengen punya company sendiri Misalnya gitu loh Oke Berarti duitnya gak guna lah ya Tapi yang penting lu punya company sendiri Kayaknya begini-begini Yang kehidupin lah Bukan company kayak last doang gitu Tapi gue pengen yang berhubungan dengan Kayak advertisement gitu-gitu Oke Ya basically itu literally definisi gue Terus Gue pengen cowok gue yang ngelola duitnya Oke Karena gue males Lu yang cari cowok lu yang ngelola ya Dia yang beli beras besok Iya Iya Jim Gue pengen banget punya cowok Ini gue kayaknya terlalu ngayal deh Tapi Gak apa-apa 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 Kan justru gue masih punya banyak waktu Kita cuci piring gitu Gue dari pada lu cuci piring Mending lu jadi agen gue buat cuci duit Anji Ngetok Anji Anji Nah Sama ya Mungkin gue juga pengen Gue lebih pengen ke start Ke karirnya juga lah ya Oh ya Gue Lu kalo lu gimana Kedepannya lu pengen punya anak berapa Gue pengen 2 cowok Nah itu belum jentuh family Oke tapi ya Nanti kita bahas dulu Lu pengen punya cowok 1 Enggak Gue pengen punya cowok 2 Oke lanjut Tapi oke lanjut Gue pengen punya cowok 2 Tapi gatau ya Tergantung cewek gue Terus cewek lu kemana Kalo lu punya cowok 2 Gue mau punya cowok 2 Cewek 1 atau 2 gitu Gue gak salah Tapi gue pengen punya cowok 2 Jadi kalo misalnya Cewek-cewek Cewek-cewek Sampai 10 Lalu selesai lu 11-12 baru cowok lu gak apa-apa? Itu gue tergantung ekonomi gue Tergantung ekonomi gue Eh bro Bro Learistis bro Kalo gue Dia milioner dari bapak-bapak neneknya Kaya sih Justru lu yang membawa perubahan Makanya itu Gue bilang Anak lu selalu kerja Kalo gue kaya Banget 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 Mobil gue udah Ferrari lah Lamborghini lah Mobil sehari-hari gue Minimal Range Rover Oke Gue gak masalah Anak gue berapa Tapi kalo misalnya Lu punya anak nih Misalnya kayak Bayangin gue punya anak Kayak 12 lagi tadi gue ngomong Oke Anjing udah Kayak Yesus dan 12 sulit nih tadi Apa? Lu mau nyetir kemulanya Lu bingung Gue pilih dulu anak yang mau disetirin kemulanya Oh sorry bro Gue kalo kayak gitu Gue bawanya limosin 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 Mobil yang panjang Pake supir Ya nak Masuk Champagne dulu bapak kalian underage Kamu minumnya sparkling water Itu paling nentok sih Anjing Mama sama papa kita minumnya champagne Anjing yang mau parah Tapi gue tuh nih Kalo tadi karirnya kayak ini Gue tuh mau Bantu orang Bantu orang Bantu orang kayak Bantu-bantu orang kayak Ya lebih bener di hidupnya aja Makanya disini gue ada beberapa Kayak yang Kayak oke dia ngikut gue Kayak gue ajak-ajak Misalnya mau cari cewek Kayak mau cari kerjaan Gue selalu open to bantu Karena gue merasa Gue dikasih Lumayan kekuatan untuk Bisa begitu Oke Jadi kalo gue gak gunain Gue jahat Eh tapi emang gue orang jahat loh Gak salah Makanya gue tuh jadi kayak Gue mikir gue mau bantu orang Apalagi yang kayak Gue bisa bantu cowok lah Gue lebih bisa bantu cowok gitu Maksudnya karena dia lebih satu otak Ada pemikiran sama gue Oh gue kira lu mau bantu orang-orang kesesahan Di pinggir jalan Terus lu kayak Kayak gue gak sampe Lu cowok Gue bantu cowok Oh gak gak Gue gak sampe kayak gitu Itu tergantung Tergantung umur Umur gue berapa Tapi gue cewek juga Gue mau bantu sih Gue gak masalah juga Nama acara Ke puasa pribadi Bisa Tapi maksudnya kayak gini nih Gue mau bantu kayak orang-orang Kayak misalnya Struggle di hidup ya Biar dia bisa jadi The better version of their self Gue lebih mau bantu kayaknya Oh lu kayak gitu Maksudnya bantunya Jadi lu kayak Consulting Iya gue lebih mau kayak Kayak begitu mungkin dari segalanya Gue bisa bantu semua aspek hidup lu Tapi kalo menurut bantu-bantu yang sampe Homeless dan lain-lain kayak gitu At certain point Gue mungkin mau Tapi karena gue sadar Gue sekarang gak bisa bantu apa-apa Gue gak punya power Gue gak punya apapun Gue lebih baik bantu orang-orang sedeket gue dulu Ngerti-ngerti Gak salah Makanya biasanya ada susunan tuh Bantu diri sendiri Keluarga Temen-temen dan orang terdekat Iya Bantu Abis itu baru Wilayah lu Lu bantu segalanya Negara dunia Ngerti-ngerti Dicari Quote lu gitu Keluar namanya Lamadi Kayak strip Lamarius Pakai pensil-pensil ini Pencil-pensil Eh pulpen-pulpen estetik Anjing banget Gue kayak anjing orang jaman dulu Wah The great philosopher Lamarie-Lamadi Menurut gue Bagus sih untuk punya kayak Mimpi kayak gitu Tapi gue belum sampe gitu Entah karena gue kayak Gue tau gue pengennya apa gitu Ngerti gak sih? Maksud gue Tapi gue udah patokan sih Umur 25 gue tau gue mau achieve ini Ngerti gak sih? Kayak gue udah punya gitu Oke Lu adanya kayak gitu? Ada buat nikang? Hah? Ada umur buat nikang? Ini yang paling susah deh Gue paling gak bisa ngeliat gitu loh Tapi gak peduli pasalannya siapa Tau Tapi ada gak kira-kira aja Udah Gue umur 28-30 gitu Gak sih 28-24 28-25 Masih berapa tau gak gitu? 7 tahun? 6 tahun? 6 tahun? Masih bisa lah ya Just Joking Meeting udah terkenal banget Kita udah bisa Bisa makan banget sih Oke jangan lupa makanya Share, Subscribe, Like Teman-teman Iya kalo kalian mau butuh-butuh Self-Advest Gak lamar ya bisa banget Iya nanti kita buka Consulting firm Just Joking Consulting firm Nanti kita dikira bercanda Tidak Just Joking Nanti kita dikira Gue blok juga nih anjing Just Serius Just Serius Consulting firm Kita bisa bantu kalian Keren banget Kalo kalian gak usah Tunggu firm lah Firm lama Ataupun kalo sana gue Just LaMario Iya Just LaMario Kalo lu mau ada apapun Lu cowok cewek Lu punya problem hidup lu Apapun problemnya Langsung dateng aja Consulting Nanti kita buka Zoom kok Engga Gak usah buka Lu komen aja videonya Oh bener juga Kita beat nama lu Abis itu kita Bener Jawab videonya Sumpah Nanti kita buka lagi Just LaMario Consulting firm Boleh tuh buat Selanjutnya Iya tapi Episode selanjutnya Iya kalo lu bisa Kalo dia mau ini Karena gue merasa Orang-orang yang nonton Gak gitu mau upgrade Videonya sendiri Makanya harus gue cari Keluar sana Kucing sedih banget Makanya guys Jangan kecewakan Makanya tunjukin gue Tunjukin ke gue Kalo Vancouver ini Lu pencet tombol like Kalo like nya banyak Gua liat nih Gua stock nih yang like Betul Siapa aja Gua liat Oh ini orang-orang yang monstrous dihidupnya Betul banget Jadi Karena gue merasa itu satu problem Lumayan Gua susah banget nyari orang yang literally mau Mau upgrade diri sendirinya At least yang Indo ada disini Karena lu belum punya nasi Coba kalo lu jadi Elon Musk nih Iya iya Karena at least Yang di lingkungan hidup gue ya Banyak orang-orang yang Justru gak mau develop hidupnya sendiri Karena susah Memang susah Gak ada yang gampang Gampang semua orang udah Iya dan gak ada value nya kalo lu gampang Betul Makanya itu Oke deh Jadi sampai disini saja Gak jadi kawin Kawin umur 2 Anjing Kawin umur 28 Lu kawin umur berapa? Gue pertama mikir mau 30 Karena gue mikir gue udah tayang Tapi lu cowok jeng Tapi kayak gue mau makin cepet Nggak cewe tuh udah expired ya Ya ini cewe itu lah Satu ubar sama ku Ya udah Oke Jadi guys Ya aku kan bisa punya anak sebelum Enggak gue mau disini sorry bro Gue gak mau disini Gue mikirnya mas depan gue Masa depan gue Gue di Mars Mars sugerbek Muka lu gue gemeng Muka lu gue gemeng Maksa Maksa Udah Tapi kalo kalian Pule sih sebenernya Gue jadi kepikiran sekarang Gue jadi Apa? Tapi kalo umur 30 Enggak sih Menurut lu gini Kalo misalnya cewek Itu tuh Mereka tuh udah aspiring Bukan karena kayak gimana Tapi Emang biologi nya aja Biologi nya ada aja Iya iya jadi kayak Lebih susah punya anak Kalo lu pengen punya anak Lebih susah kalo misalnya Lebih atas umur bapak gitu Iya makanya Tapi Nah itu Kan itu idealis kan Iya Harus sadar juga Kalo Kalo cowok Iya Iya Ya duitnya Iya Makanya gue bilang kan Umur 25 Kita udah kaya Gue udah kaya Lu bisa ambih Kita masuk Forbes Top 40 Young Entrepreneur Forbes Ancik Just joking Tenggiteng Forge Indonesia lah Contact kita lah Hey Video kita ngomong nyampot semua Hahaha Yaudah Nek buat kalian Ga laki ga perempuan Kalo kalian mau ikut serius hidup Contact kita Kita kasih lapangan pekerjaan Nanti kita bakal buka Lapangan pekerjaan Kita ikut kita Bener kita Kita benerin hidup lu yang hancur Ancik kita kayak mau bikin cult Sumpah Engga Kita mau ngumpulin orang-orang yang mau develop di hidupnya Oh yang mau inilah Betul betul Itu makanya kalian contact kita Kalian Reach aja Comment kalo ga Apa Atau DM Instagram kita kalo kalian mau Oke Tapi segitu aja Kita serius Jangan lupa subscribe Like Comment Share ke temen-temen kalian Dan follow Instagram kita At ChesterKingMeeting Eh ya Bye bye See you guys I'll be waiting for you Oh gimana kalo Presiden Presiden Sen Uncle Sen ga? I need you I need you I need you Terus siapa? Uncle Sen mending ada beginian di USA Oh iya Tak tawa Dah bye bye